Coba, sekarang 5 x 3, siapa yang tau? Saya, Bu Oh iya, Dewi 15 Oh iya, siapa yang tau lagi? Saya, Bu Ya, Ahmad 15 Ya Bagaimana anak-anak? Kami yang masih diunggah kepaham Assalamualaikum Maaf, Bu Saya terlambat Baik, salam Sekarang kita berbentuk dengan membaca hamdala Alhamdulillah Siropil Semarang Selamat menikmati Ada apa, Pak Ada apa, Bu Saya, Pak Menyatakan Kalau saya enak seperti itu terus Terus-terusan terlambat Dia tidak akan lulus pada ujian mendatang Apa yang bisa kita lakukan Saya enak kan dijamin Ibunya bekerja pagi sampai malam Hanya untuk sosok nasi Apa yang? Apa yang bisa tuntut dari dia? Saya katakan bahwa saya tidak bertanggung jawab lagi atas dia Saya sudah melaksanakan wajiban saya terhadapnya Saya sudah meminta agar Zainab dipindah ke kelas lain agar tidak mempengaruhi anak yang lain menjadi malas Ya, biarlah nanti saya berbicara dengan Zainab dipindahkan Ya sudah, Pak ya, permisi dulu ya, Pak Sebentar, Bu Tolong panggil Zainab di sini Ya, Pak Ini Pak Zainab di sini Ini Pak Zainab, oh ya Zainab, kalau kamu terus tulisan terlambat Maka kamu akan ditularkan dari sekolah ini Tapi tugas-tugas sekolah kan selalu saya kerjakan, Pak Zainab, perdisiplinan itu penting dan aturan sekolah semua harus dibatuh Tapi apa? Sudah, apabila ke kelasnya Wih, Zainab, kenapa ya? Mau tuh, gimana-in kali sama kepala sekolah Atau mungkin mau dibuarkan dari sekolah Zainab kan gak pernah bayar SPP Dan sering terlambat Emang sekolah neneknya apa? Hei, gak boleh gitu dong, Wih Hei, gak boleh gitu Masih Zainab Akhirnya sudah tak ada Dan ibunya sering sakit cepitan Karena ia telat bayar SPP Ia bekerja peras untuk memenuhi kebutuhannya Ah, masa sih? Kau emang gak punya duit? Ya, gak usah sekolah dong Mestinya tahu diri Buat makan aja susah Eh, kamu kok ngomong gitu? Terus sering banget sih Bumanya berpikir kuat-kuat Masih ya Ya, kan teman kita suka kan? Emang boleh pikirin? Eh, gak boleh gitu dong, Wih Sesama teman kita harus bantuin Sombong itu Sombong itu gak baik Dan dibenci sama Allah Oh, bukan bu Dulu memang iya Tapi sudah beberapa waktu lalu Bindah Namun saya tidak punya alamatnya Tapi saya tahu jalannya, Bu Boleh kamu antarkan ke sana? Mari, Pak, saya antarin Terima kasih ya Ya, sama-sama Tentang-tentang Assalamualaikum Waalaikumsalam Sombong masuk Ya Apapun, saya kesini untuk membicarakan tentang Zainab Kalau Zainab Seperti Terus Terlambat Eh Kalau Zainab Terlambat Terlambat Dia sudah tidak sekolah sejak beberapa bulan lalu Sekarang Dia bekerja sebagai bekam cuci pakaian Anda lihat sendiri Saya bekerja sejak Saya mengerti, Bu Saya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Saya jangan malu Sini duduk sama ibu Kamu anak yang sangat hebat Walaupun kamu sambil bekerja Kamu tidak meninggalkan sekolah Sekolah kehidupan sangatlah berat Bapak-bapak denganmu, nak Kamu harus tetap semangat dan rajin belajar Kalau begitu Saya permisi dulu ya, Bu Assalamualaikum Anak-anak 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 Sekarang Kita akan belajar Sahin Tentang Benda cair dan benda padat Ayo Siapa yang Tahu Ciri-ciri benda cair Oh ya, Bu Oh ya, Ahmad Tidak mudah dipegang Dan Bentuknya Berubah-ubah Sesuai tempatnya Ya, bagus Siapa lagi Siapa lagi Dewi Iya Cisa mengalir Ya Sekarang siapa yang tahu Ciri-ciri benda padat Saya, Bu Oh ya, Ahmad Mudah dipegang Dan Taman bentuknya tetap Taman bentuknya tetap Ya, siapa lagi Tunjuk jari Oh ya, Nuno Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak apa, Pak Saya pinta Waktunya sebentar Oh ya, Silahkan Oh ya, Silahkan